Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, RRND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRND dimanapun Anda berada. Dari Jalan Donai No. 1 inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran di Jumat 1 Juli 2022 dengan Sari Berita. Menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Nagikeo, Gedung Kejaksaan Negeri akan segera dibangun. Pemerintah diminta perhatikan armada transportasi laut masyarakat pesisir Selatan Dona. Bersama saya Femi Sari Ora, inilah berita selengkapnya. Penuhi perseratan dan kriteria kantor Kejaksaan Negeri Nagikeo dalam waktu dekat segera dibangun. Ini dibastikan dengan kunjungan tim dari Kejaksaan Republik Indonesia dan perwakilan Sekretaris Kabinet ke Nagikeo. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan. Secara prasyarat dan kriteria juga sudah memenuhi. Jadi insya Allah nanti pulang dari sini, kami akan segera proses. Tim dari Kejaksaan Republik Indonesia dan perwakilan Sekretaris Kabinet mengunjungi Kabupaten Nagikeo pada Rabu 29 Juni 2022. Kabuk Ortala Kejaksaan Republik Indonesia, Tomi Kristianto menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Nagikeo guna mewujudkan pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Nagikeo. Dari pantuan di lapangan menurutnya secara perseratan dan kriteria sudah memenuhi. Pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Nagikeo dianggap perlu guna mendukung pendekatan pelayanan kepada masyarakat, terutama penanganan masalah hukum. Tomi mengatakan proses pembangunan akan laksanakan dalam waktu dekat menunggu rancangan anggaran biaya dari pihak Kejaksaan Negeri Ngada. Juti dari Kejagung ini untuk atas usulan pembentukan Kejaksaan Negeri Nagikeo. Kami bersama pemerintah Kabinet turun ke lapangan untuk memastikan bahwa memang dari tanahnya, dari keinginannya teman-teman di Kabupaten juga sudah kita buktikan. Jadi Alhamdulillah, tadi saya bersama Pak Kajari juga sudah mengadakan studi pelayakan secara prasyarat dan kriteria juga sudah memenuhi. Jadi insya Allah nanti pulang dari sini, kami akan segera proses. Sementara itu pemerintah Kabupaten Nagikeo melalui Sekdan Lukas Mere mengatakan, tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan kantor Kejaksaan Negeri merupakan tanah penyerahan dari suku Nawe kepada pemerintah Kabupaten Ngada tanggal 31 Oktober 1994 seluas 10 hektare. Setelah Kabupaten Nagikeo terbentuk, maka pemerintah Kabupaten Ngada menghibahkannya menjadi aset pemerintah Kabupaten Nagikeo. Upaya pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Nagikeo didukung oleh sejumlah pihak, baik itu pemerintah maupun lembaga DPRD. Wakil Ketua 2 DPRD Nagikeo, Kristianus Du Awea mengatakan, bukti dukungan dari wakil rakyat adalah dengan ditetapkannya keputusan DPRD No. 21 tahun 2019 tentang persetujuan hibat tanah pemerintah daerah Kabupaten Nagikeo untuk pembangunan Kejaksaan Negeri Nagikeo. Kami sungguh sangat berharap kehadiran Bapak Ibu dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, juga Bapak Ibu dari Sekretariat Kabinet membawa sesuatu yang bermakna untuk masyarakat di Kabupaten Nagikeo. Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran institusi yang namanya Kejaksaan Negeri Nagikeo itu adalah sebuah kerinduan yang besar masyarakat di satu Kabupaten ini. Yang jumlahnya sampai dengan hari ini 170 ribu jibat. Untuk diketahui, status tanah yang akan dihibatkan untuk pembangunan gedung Kejaksaan Negeri ini adalah tanah dengan status bersertifikat hak pakai milik pemerintah Kabupaten Nagikeo dengan nomor sertifikat N00096 tanggal 10 Februari 2017 seluas kurang lebih 9.594 meter persegi. RRND Ferisoo melaporkan. Basga rusaknya kapal motor marina 2, masyarakat pesisir selatan wilayah Kejaksaan Dona minta pemerintah perhatikan armada transportasi laut. Laporan Rovinus Sula. Masyarakat pesisir selatan wilayah Kejaksaan Dona minta pemerintah perhatikan armada transportasi laut. Umar warga Desa Nila mengaku hampir tiga bulan kapal motor marina 2 rusak, masyarakat tiga desa hanya dilayani dengan satu kapal motor saja. Umar mengatakan menyedihkan sekali masyarakat pesisir selatan di wilayah Kejaksaan Dona. Apalagi dengan cuaca buruk seperti sekarang ini, masyarakat memang sangat kesulitan. Kadang masyarakat harus menempu dengan berjalan kaki kalau mau ke kota. Umar menanyakan sampai kapan masyarakat harus seperti ini. Keluan yang sama juga disampaikan kepada desa kekasewa Franciscus Safirisoba. Frans mengatakan masyarakat pesisir selatan kecamatan Dona sebelumnya dilayani dengan dua kapal motor, yakni satu kapal motor milik warga dan satu kapal motor bantuan dari pemerintah kapal motor marina 2. Sekarang sudah tidak bisa beroperasi karena memang dalam keadaan rusak dan belum diperbaiki. Frans menjelaskan kurangnya armada transportasi laut sudah dialami warga kurang lebih hampir tiga bulan. Sejak kapal marina 2 rusak dan terduduk, masyarakat tiga desa hanya dilayani dengan satu kapal motor usaha milik warga desa Nila. Sebelumnya ada dua kapal bantuan itu sekarang sudah tidak bisa beroperasi karena memang dalam keadaan rusak. Untuk melayani ada tiga desa, desa Kolkota, Desa Kesewat, dan Desa Nila. Ini sudah hampir mau, kurang lebih hampir mau tiga bulan. Sejak kapal marina yang dari bantuan pemerintah itu terusak, terduduk, yakni yang melayani. Ya kalau mau dibilang cukup ya, kayaknya tidak cukup mestinya. Karena memang armada yang ada cuma yang ini ya. Kalau kemarin yang bantuan dari pemerintah itu dan edak itu, marina dua ini, kalau tetap operasi ya artinya sangat membantu. Ditanya, apakah dengan satu armada sudah cukup untuk melayani masyarakat? Frans mengatakan, kalau dibilang cukup ya tidak. Karena memang armada yang ada hanya satu. Berbeda dengan kemarin ada kapal bantuan dari pemerintah. Masyarakat pesisir sangat terbantu. Tapi kalau hari ini setelah kapal motor marina dua rusak, sangat sulit bagi masyarakat. Karena kurangnya armada transportasi laut. Lanjut Frans, apalagi cuaca buruk seperti saat ini, hujan, gelombang tinggi, rata-rata masyarakat dari tiga desa, kalau mau ke kota, upaya yang dilakukan terpaksa harus lewat jalan darat dengan berjalan kaki. RRI Enerovinus Kula melaporkan. Indas Komunikasi dan Informantika Kabupaten Nagi Kio saat ini mencatat, masih ada 58 lokasi yang belum memiliki layanan telekomunikasi dan juga operator seluler. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lidi Badin. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nagi Kio, Andreas Dona Korsini kepada RRI ND. Dijelaskan Andreas, 58 lokasi blank spot itu paling banyak di wilayah selatan Kabupaten Nagi Kio. Ketiadaan jaringan ini lebih diakibatkan oleh topografi yang memang mayoritas adalah perbukitan. Dijelaskan oleh Andreas Korsini tahun 2022 ini bersama pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Nagi Kio mengupayakan jaringan untuk menghapus lokasi blank spot tersebut. Kita target utama adalah jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal. Jadi yang tercecer kita jemput, yang tertinggal juga kita jemput. Dan Nagi Kio ini ada sekitar 58 blank spot. Jadi kita targetkan secepatnya bersama dengan pemerintah pusat punya target. Jadi termasuk dekalea ini karena dia ada destinasi utama Bukit Rohani Kapil Portugis Lena. Jadi wilayah ini harus segera keluar dari zona blank spot itu. Kadis Kominfo Nagi Kio juga menjelaskan pihaknya akan memprioritaskan wilayah yang memiliki potensi unggulan seperti potensi wisata dan budaya maupun potensi lainnya sehingga pemanfaatan jaringan telekomunikasi dapat diakses dengan mudah sehingga menarik minat investor maupun pengunjung untuk ke daerah wisata maupun daerah lainnya akan lebih banyak dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Nagi Kio. Kita beralih ke berita berikutnya pendengar di mana Komisi Pemerintahan Korupsi KPK kembali menggelar survei penilaian integritas SPI tahun 2022. Dilaksanakan serentak pada 98 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Laporan Feranda Garus. SPI ini adalah menjadi satu fungsi kontrol yang titiknya akan sangat spesifik. Demikian disampaikan PLT Jurubicara Pencegahan KPK, IP Mariyati Kuding kepada RRI Kamis kemarin. Dia menjelaskan survei ini memang sudah dilakukan KPK sejak tahun 2007. Saat itu survei dilakukan hanya pada 68 kementerian atau lembaga pemerintah daerah. SPI sendiri melakukan pengukuran secara efektif yang memetakkan resiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran, dan memperbaiki sistem pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah pada delapan fokus area, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD hingga tata kelola keuangan desa. Survei akan dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir 30 September 2022. Hampir sama seperti tahun sebelumnya, survei akan dilakukan secara online. Di tahun 2022 ini, sebanyak 375 ribu responden akan dipilih untuk mengisi dan mengembalikan kosyoner tersebut kepada KPK, yang terdiri dari 3 komponen meliputi pegawai internal kementerian lembaga pemerintah daerah, pengguna layanan, dan ekspert. Dari hasil survei tersebut, Maka KPK akan kemudian menyusun satu rekomendasi, ataupun kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi yang sifatnya akan sangat spesifik. Jadi berdasarkan survei tersebut, yang memetakkan risiko korupsi dan bagaimana upaya pilihkan korupsi yang dilakukan oleh instansi tersebut, kemudian akan membutuhkan satu rekomendasi yang memang spesifik terkait dengan instansi tersebut. Jadi hasilnya tidak bersifat generis begitu ya, tetapi spesifik terkait dengan kondisi instansi tersebut. Ditamakan IP Mariyati, untuk proses blasting kosyoner, KPK akan menyebarkan kosyoner kepada 2,5 juta orang menggunakan dua metode, yakni secara online, melalui layanan email dan WhatsApp, serta offline melalui survei tetap muka di beberapa daerah sampling. Pengukuran SPI tahun 2022, pemerintah menarikkan skor Indeks Integritas Nasional sebesar 72 atau naik 2 poin dari target tahun lalu sebesar 70, sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangan Nasional atau RPJM 2020-2024. Ini saya kira memang sudah sangat lengkap dari komposisi responden yang mewakili unsur internal, unsur eksternal, dan unsur ekspert atau ahli dan meliputi persepsi, pengalaman, dan juga data yang objektif. Jadi, keterwakilan itu tadi tentu menjadi sangat penting melihat ataupun mengingat besarnya jumlah responden yang kita targetkan tadi ya. Sehingga kemudian memang akan menjangkau publik ataupun masyarakat nanti akan mengikuti survei ini juga dengan angka yang cukup besar. Ada pun area yang akan diukur dalam SPI 2022, yaitu penggandaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi anti korupsi di tiap kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. SPI tahun ini juga dilakukan perbaikan dari pengukuran tahun lalu, di mana penilaian akan dilakukan perdirektorat jenderal yang tergolong besar dalam tugas dan kewenangannya, bukan hanya perkementerian atau lembaga. RRI ND Feranda Garus melaporkan. Berita terakhir, wabah penyakit mulut dan kuku PMK terhadap hewan hampir sebagian besar sudah menyebar di beberapa provinsi di Indonesia. Namun untuk Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dinyatakan bebas dari terjangkitnya virus tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Su Imam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI Kamis 20 Juni 2022 mengatakan, penyakit terhadap hewan ini memang sangat berbahaya karena secara ekonomis itu sangat merugikan sekali bagi peternak karena mulut dan kukunya terserang penyakit, tentu akan berdampak pada bobot berat badan daripada hewan ternak tersebut akan menurun. Dijelaskan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ini penyebarannya sangat cepat sekali mengikuti arus transportasi dari daging ternak yang terinfeksi sehingga pengendaliannya sangat sulit karena sangat membutuhkan biaya untuk vaksinasi, tenaga dan juga pengawasan lalu lintas yang sangat ketat untuk menjaganya. Kita tahu bahwa negara kita, negara Republik Indonesia ini adalah terdiri dari ribuan pulau dan masing-masing pulau punya pelabuhan besar dan kecil yang mana ini rentan kali terhadap penyeludupan hewan dan berdampak pada penyebaran penyakit ini. Menurutnya penyakit mulut dan kuku ini rentan tertular di beberapa jenis hewan diantaranya sapi, kerbau, unta, gajah, rusak, kambing, domba, dan babi. Lanjut Marianus Alexander, untuk Kabupaten ND, Flores NTT belum termasuk daerah yang tertular penyakit mulut dan kuku terhadap hewan. Namun untuk mengantisipasi terjangkitnya virus tersebut, langkah-langkah yang diambil adalah dengan melakukan langkah kuratif promotif preventif dengan pengawasan lalu lintas ternak dan juga melarang pasokan ternak dari luar yang terkontaminasi masuk ke daerah. Segini Warta Berita pagi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Femi Saraora, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita produksi RRIND Terima kasih. Terima kasih.